Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Koko Ayam. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah daftar atau list ya pada software Construct 2 ya. Langsung saja ya, kita buka new, lembar kerja baru ya. Mungkin ukurannya kita biarkan saja default ya. Langsung is new object, klik sprite, mungkin kita kasih nama. Saya punya nama hewan di sini ya. Klik kanan, animation frame, invert frame. Ini ada tiga nama hewan, open. Kita delete saja yang hitam ya. Kita close, kita tempatkan di sini. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin membuat daftar list bukan hewan, bisa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat sebuah penjelasan mengenai pengenalan komputer, bisa gambar keyboard atau gambar apalah gitu ya, nanti ada penjelasan di sini ya. Ini kita langsung masukkan saja, bentar ya, kita atur dulu defaultnya menjadi 0 agar animasi frame-nya tidak berjalan. Terus di sini kita klik kanan lagi, kita pilih list ya di sini, list. Kita pilih di sini, kita letakkan di sini teman-teman. Nah, di sini penulisannya. Ini kalau misalnya kita play ya teman-teman. Lihat ya penulisan itemnya ya. Kita play. Kita klik di sini, dia muncul 1, 2, 3 ya. Nah, penulisan ini kita harus ikut teman-teman. Jadi seperti ini penulisannya. Item 1 titik koma ya. Item 2 titik koma. Jadi begitu ya. Kalau misalnya kita punya apa nih? Kita ingin menjelaskan tentang apa nih? Kita ada ayam, ada burung, ada bebek ya teman-teman. Ayam, burung, dan bebek. Berarti kita akan kasih nama seperti itu ya. Di sini kita klik dulu ya. Kita klik dulu. Ayam ya. Ayam. Bebek. Bebek dan... Eh, burung dulu ya. Salah. Burung dulu ya. Burung dan bebek ya. Bebek. Bebek ya. Titik koma-nya jangan dibuang, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada lagi ya. Tambahkan saja ya titik koma gitu ya. Apa gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 3 item ya. 5 atau 7. Terserah nih. Terakhir jangan kasih titik koma ya. Setelah ini kita coba ya. Kita coba. Masuk ya. Ayam, burung, bebek gitu ya. Teman-teman. Oke, kita akan tambahkan lagi. Insta new object. Text spoke ya, teman-teman. Text spoke. Ya, ini ya text spoke ya. Kita tempatkan di sini ya. Kita perbesar. Perbesar sedikit ya. Oh, mungkin di sini saja ya. Perbesar sedikit ya. Enable-nya kita null kan. Biar dia terlihat nanti ya. Terus, bagian text ini kita ganti menjadi text area ya. Oke. Nah, kita akan, sebelum kita lanjutkan, kita harus mengimport dulu ya. Mengimport file dalam bentuk json, teman-teman. List json. Jadi, kalau misalnya teman-teman belum punya, cara penulisannya saya akan coba ajarkan ya. Saya sudah siapkan di sini. Nah, penulisannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat ini agak ribet ya. Penulisannya itu sama seperti ini ya. Sederhananya ya, kita sederhanakan. Ini harus, atasnya default ya. Sudah nggak bisa diganti-ganti seperti ini. Terus yang bawahnya, nama, nama sesuatu yang akan kita tulis, dipisahkan, titik 2 begini, tanda kutip lagi, terus keterangan. Dan, koma, di bawahnya gitu. Begitu terus, teman-teman. Kita piece aja ya. Piece, piece. Terus terakhirnya, kalau bagian terakhir, karena saya punya 3, cuman ketika 3, koma di ujung ini kita hapus, teman-teman. Langsung kita tutup. Nah, 2. Ini ya, sama ya. Jadi, sebenarnya keterangan ini, keterangan ini, yang saya tulis sepanjang ini, ini seberapa panjang, terserah teman-teman ya. Nanti, ketika teman-teman membuat ya, ini namanya nih, ayam, ini nama, nama apapun itu. Misalnya teman-teman membuat keterangan tentang komputer, mungkin keyboard. Pertama, apa itu keyboard? Keyboard merupakan, bla bla bla, misalkan yang kedua, misalkan ROM atau RAM ya, atau monitor, apa itu. Keterangan teman-teman ya, jadi seperti ini teman-teman ya, penulisannya ya, sederhana ya. Kita, ini dulu ya. Nah, ketika selesai, ketika teman-teman mau sip, sip as ya, sip as, itu di sini, teman-teman kasih nama. Misalkan saya, menu ya, menu ya, menu. Biasanya kalau default notepad itu, encodingnya ansi ya, ganti ke UTF-8, teman-teman. Enggak ya, UTF-8, dan di sini teman-teman kasih titik, tambahkan sendiri, json teman-teman. Ya, tambahkan sendiri. Ini begini aja nih, json ya. Kalau di sini dia akan menjadi text, jadi teman-teman hapus dulu text-nya. Di sini kita kasih gini nih. Oke ya teman-teman, di sini tambah sendiri json, sip as tipenya, all files saja, biar dia tidak menambahkan text. Di sini UTF-8. Kalau misalnya teman-teman lupa mengklik ini di sini, nanti ketika di sip, teman-teman rename saja, hapus txt-nya sampai titiknya. Jadi daftar titik json saja, nanti kalau misalnya teman-teman lupa, tapi saya langsung, bu, saya ganti saja di sini, menjadi all files ya. Menu ya, kita sip. Oke, selesai ya. Kita akan ambil import file, menu ya, nah ini menu json ya. Oke ya teman-teman ya, menu json, kita open. Oke ya. Ntar teman-teman ya, saya lihat lagi. Oke ya. Di sini kalau misalnya, saya lupa tadi, di sini kalau misalnya teman-teman, ini kan ada A-nya kecil, B-nya kecil ya. B burung, B bebeknya, A ayam untuk huruf awalnya kan kecil nih. Nah, di situ teman-teman nanti ini diganti nih. Kalau misalnya di menu jsonnya huruf kecil, yang kita simpan tadi file notepad ini sudah menjadi jsonnya huruf kecil. Di sini juga harus huruf kecil teman-teman. Jadi kita harus ganti ini. Kalau misalnya di file jsonnya huruf besar, teman-teman juga menulis di sini huruf besar. Jadi harus sama teman-teman ya. Biar nggak bentrok dia ya. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan tambahkan juga diksioneri. Kita tambahkan juga... Ajax ya. Tertambahkan mouse ya. Sarana kita ya. Oke ya. Sudah semua. Kita langsung ke eventi teman-teman. Jadi ketika sistem style layout ya memulai, maka text box, set CSS style, ini kita ganti font size. Di sini kita ganti 24px ya. Oke ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Oke, terus ajax. Ajax. Request project file. Di sini kita kasih load. Di sini kita pilih menu yang sudah kita masukkan di sini tadi teman-teman. Menu json ya. Oke, done. Terus kita tambahkan an event. Ajax. Uncomplete. 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 Ketika. Oke. Maka diksionerinya. Kita load ya. Ajax. Titik. Less data ya. Data terakhir ya. Oke. Kita tambahkan lagi list. Uncomplete. Ketika. Nanti ketika list ini kita klik. Misal begitu ya. Baru dia akan keluar efeknya ya. Kita tambahkan sub-event. Berarti sub-event. Maka dictionary. For each key. Kita kasih lagi. Add another condition ya. System. Compare to value. Di sini. List. Selected text ya. Ini ya. Ini di bawahnya. Dictionary. Sama dengan diksionary. Titik. Current key. Teman-teman ya. Oke. Terus di sini. Text box ya. Text box. Set text teman-teman. Set text. Dictionary. Titik. Current value ya. Current value. Terus hewan. Set frame. Frame animasinya. List. Daftar. Titik. Selected. Index ya. Mana ya. Ini ya. Head down ya teman-teman. Kita coba teman-teman ya. Kita coba. Kita coba. Apakah sudah berfungsi. Kita klik. Oke ya teman-teman. Langsung keluar ayam. Ayam merupakan hewan berkaki dua tetapi tidak bisa terbang. Burung. Burung merupakan hewan berkaki dua tetapi bisa terbang. Bebek. Ia merupakan hewan berkaki dua tetapi bisa berenang ya. Ini saya. Ya saya tulis saja ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman. Nah kalau misalnya tulisan ini teman-teman merasa terlalu kecil atau terlalu besar. Bisa teman-teman ganti di sini. Nah 24 nya kita ganti. Misalkan ya. Jadi 12 ya. Oke 12 ya. Kita play ya. Kita coba lagi. Lihat ya. Ah dia kecil teman-teman. Dia kecil ya. Oke ya teman-teman. Itu ya. Oke yang teman-teman harus ingat bahwa ketika teman-teman menggunakan nama ayam ini diawali dengan huruf A nya di sini. A besar. B besar. B besar juga. Misalkan itu teman-teman harus menuliskan menu jsonnya. Menu di sini. Nah ini. Ini juga besar. Tapi kalau misalnya kecil teman-teman harus mengikuti kecil juga ya teman-teman. Itu saja yang perlu diingat. Oke. Apalagi ya. Ya seperti itu saja ya teman-teman ya. Penjelasan mengenai pembuatan list kita ya. Selamat belajar teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah subscribe channel saya ya. Mudah-mudahan saya akan terus mengupload materi-materi baru ya teman-teman. Tetaplah semangat dan salam developer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Serta mengaktifkan icon lonceng di sampingnya. Agar teman-teman tidak ketinggalan update video pembelajaran berikutnya. Teman-teman juga bisa share video ini jika tidak suka. Dengan begitu teman-teman juga sudah turut membantu agar channel ini tetap eksis untuk terus berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.